Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita melanjutkan fisika dasar sekarang kita masuk ke bahasan baru yaitu tentang usaha ini pasti sudah pernah dikenal ya sudah pernah mengenal ya yaitu di SMA atau di MA atau di SMK SMK gak tau saya karena saya gak pernah di SMK seperti apa pelajarannya usaha ini termasuk besaran skalar atau besaran vektor usaha ini termasuk ke dalam besaran skalar jadi kalau menulis gak perlu pakai panah atas ya, notasinya biasanya W apa itu W, work atau kerja istilah lain dari usaha jadi gak perlu pakai panah atas gini ya ini salah kalau pakai panah atas gini ya kalau pakai gini salah, karena usaha itu bukan vektor tapi skalar usaha itu rumusnya apa yang dulu biasanya sering dihafalkan itu usaha itu adalah FxS kalau arah gaya itu sama dengan arah perpindahan tapi kalau arah gaya tidak sama dengan arah perpindahan biasanya gini ya, pakai Fs cos theta kemudian kalau digambar seperti ini ini kalau arah gaya sama dengan arah arah lintasannya ya arah perpindahannya arah gaya sama dengan arah perpindahan ke sana dan harus garis lurus ya ini lintasannya kemudian yang ini kalau arah gaya itu gak searah dengan arah perpindahan ya gini ya gini singkat lagi singkat lagi dapat disatukan sebenarnya yaitu W sama dengan Fs Fs Fgaya.s kalau seperti ini kalau seperti ini saya nulisnya harus vektor tapi kalau yang ini tadi enggak ini besarnya gaya ini besarnya perpindahan ini besarnya besarnya jadi gak pakai vektor tapi kalau ini yang ini nulisnya pakai panah atas ya Fs kodat S seperti ini tapi sekali lagi rumus ini pun yang saya kotak warna merah ini ya itu pun berlaku hanya kalau gayanya itu berupa tetapan kemudian lintasan yang ditempuh partikel atau benda itu berupa garis lurus oke ya gayanya tetap lintasannya lurus kemudian kalau membentuk sudut ya tetap teta gitu misalnya tapi kalau tidak seperti ini kalau misalnya gayanya itu berubah-ubah dari waktu ke waktu kemudian lintasannya itu bukan berupa garis lurus kita gak bisa pakai rumus ini dan memang rumus usaha yang paling umum itu bukan ini ini kasus khusus ya untuk kasus yang di atas ini yang saya berikan dua ini tapi kalau misalnya ada benda bendanya balok gak apa-apa ya atau kotak itu ya gak apa-apa nah benda ini itu bergerak melalui suatu lintasannya lintasannya bukan berupa garis lurus tapi sembarang gitu ya bentar diganti yang tetap putus-putus ya gambarnya ya niatnya nyambung niatnya ini lintasannya itu bukan berupa garis lurus gayanya juga dari waktu ke waktu berubah yang namanya gaya berubah itu arahnya juga boleh berubah besarnya juga boleh berubah dari waktu ke waktu misalnya F itu bergantung pada waktu tidak tetap dari waktu ke waktu kemudian dia menemukan lintasan seperti ini dari A ke B misalnya begitu ini kita gak bisa pakai rumus tadi pakai FS gitu gimana nih gak jelas ya seperti ini maka caranya adalah lintasan yang tidak lurus ini itu kita bagi menjadi bagian lintasan yang kecil-kecil gitu sehingga setiap bagiannya itu dapat dianggap sebagai garis lurus maksudnya gimana itu maksudnya gini ini kan tidak lurus ya lintasan ini ini saya bagi sedikit sedikit nah gini sedikit bagian dari atau penggalan lintasan ini sedikit gini ya jadi sekian ini lurus sekian ini lurus gambarnya jelek ulangi 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 maksudnya ini saya pecah pada sekian itu kan lurus nanti kesekian lagi lurus lagi sekian lagi lurus lagi sekian lagi lurus lagi jelas ya jadi ini disekat-sekat seperti ini nah tapi pembagiannya itu sangat kecil sekali jadi satu penggalan ini ini kalau masih bisa saya gambar kalau masih bisa saya gambar berarti masih kurang kecil sebenarnya sangat kecil sekali sehingga gak bisa saya gambar jadi lintasannya itu menjadi kecil sekali lurus lintasan yang lengkung itu dapat dipandang sebagai gabungan dari lurus-lurus yang banyak sekali jelas ya maksudnya oke nah pada lintasan yang kecil itu gayanya kan gaya kan juga berubah-ubah ini tapi kalau pada lintasan yang kecil itu dapat dianggap masih tetap gayanya kalaupun gayanya berubah tapi dalam lintasan yang kecil tadi itu dia masih dianggap tetap boleh sehingga akhirnya usaha total itu adalah usaha yang dilakukan oleh gaya F itu pada masing-masing lintasan yang kecil-kecil ini kemudian dijumlahkan ini dijumlah dengan ini jumlah dengan ini usahanya ya yang dijumlahkan usahanya dijumlahkan nah usaha pada masing-masing wilayah yang kecil itu itu kita sebut sebagai DW DW ya kemudian apa namanya penggal lintasan ini itu kita sebut sebagai DR atau penggal pergisaran itu kita sebut sebagai DR DW sama dengan F tadi kan F.S gitu kan sekarang F.DR F.DR gini itu usaha pada satu penggal lintasan yang kecil kalau usaha pada yang ditempuh dari A sampai B berapa ya berarti diintegralkan nanti berarti W dari A sampai B ya sama dengan integral itu dari A sampai B kemudian F.DR gitu harus seperti itu jelas ya ini F nya DR nya mana DR nya ya kalau misalnya saya gambar gini pas gerakannya sampai sini misal supaya lebih gampang itu misalnya F nya ke sana ini F nya saat T tertentu DR nya adalah ini ya ini DR ini ini F jelas ya nanti diintegralkan kemudian hasil integral nya itulah usaha yang dilakukan dari A sampai B ini kalau nggak dikasih contoh mungkin agak kesulitan ya cara mengerjakannya gimana gitu sebenarnya sih tergantung sama kasus ya misalnya saja misalnya gini gaya ini kalau tulisannya jelek sekali bentar gaya sebagai fungsi waktu saya tulis sebagai T gini itu misalnya adalah TI ya suka-suka aja misalnya gini TI plus J misalnya gitu kalau lebih lengkap dikasih satuannya Newton ini ya kalau mau lengkap gini Newton gitu tapi sudah saya anggap sudah tahu lah ya nggak usah saya kasih kemudian partikel itu bergerak dari waktu ke waktu posisinya dari waktu ke waktu saya tulis sebagai RT ini adalah posisi pada waktu T jadi kalau T nya berubah nanti R nya berubah jadi kan dia membentuk lintasan akhirnya karena posisinya berubah berubah dari waktu ke waktu misalnya posisinya sebagai fungsi waktu adalah T kawadrat I ini suka-suka saya aja bikin ya sembarang plus 8 bangkat TG misalnya gitu oke kemudian kalau mau mencari usahanya berarti kan F dot DR ini DR nya gimana ini kan R yang saya berikan ya R kemudian mencari DR itu gimana mencari DR gimana ya gini dulu kalau DR per DT tau ya DR per DT berarti turunan dari apa R itu terhadap waktu ya ini hasilnya berapa hasilnya adalah langsung aja ya ini adalah 2T 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 ini ya ditambah dengan kalau E bangkat T diturunkan itu tetap ya E bangkat TG seperti ini nah berarti DR nya gimana DR nya adalah ini yang saya kurung ini dikarikan DT kan gitu kan tinggal DT nya dipindah ruas kan sehingga DR nya tadi adalah berapa itu 2T I plus E bangkat TG 2T I plus E bangkat T J DT gitu itu DR nya oke berarti D W itu sama dengan F dot DR F nya tadi apa saya tulis dulu ya F dot DR gitu ya F ini mohon maaf ya banyak layarnya dari kemarin dibuat nulis agak susah F dot DR gini ya F dot DR F nya tadi adalah TI plus C itu TI plus C itu didotkan dengan didotkan dengan DR DR nya yang ini ya didotkan dengan ini oke berapa itu berapa itu 2T I 2T I A plus E bangkat TG E bangkat TG DT ya gak muat DT DT oke setelah itu gimana ya ini didotkan dulu nih berapa ini ini didotkan dengan ini berarti kalau didotkan kan ini kali ini ya I nya hilang ditambah dengan ini 1 ya dikalikan E bangkat T oke berarti DW situ DW itu sama dengan berapa itu T kali 2T itu adalah 2T kuadrat 2T kuadrat ditambah dengan 2T kuadrat ditambah dengan 1 kali E bangkat T E bangkat T ya E bangkat T udah gini DT kan jadinya gini nah kalau disuruh mencari DW dari misalnya dari dari A ke B misalnya A itu adalah posisi saat T nya ke 0 kemudian B misalnya posisi saat T nya itu 1 itu jadi kalau misalnya mencari usaha W usaha W dari waktu T nya itu 0 sampai T nya itu 1 misalnya gitu ya misalnya T nya itu awalnya dari 0 T1 itu 0 sampai T2 itu 1 misalnya gitu usaha dari detik ke 0 atau dari awal ya sampai detik pertama yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh gaya F tadi ini sama dengan ya ini diintegralkan ya integral dari 2T kuadrat plus E bangkat T DT gini langsung aja bisa ya berarti W sama dengan diintegralkan berapa ini 2T kuadrat berarti 2 per 3 T bangkat 3 ya 2 per 3 T bangkat 3 E bangkat T kalau diintegralkan tetap ya E bangkat T oke ini dari waktu T nya itu 0 sampai T nya itu 1 maka hasilnya adalah silahkan dimasukkan T nya 1 berarti 2 per 3 kali 1 ditambah E bangkat 1 2 per 3 E 2 per 3 plus E dikurangi dikurangi dengan T nya 0 T nya 0 dimasukkan berarti menjadi 2 per 3 kali 0 itu 0 ditambah E bangkat 0 E bangkat 0 itu 1 berarti tadi menjadi 2 per 3 plus E dikurangi 1 gak apa-apa ya langsung ya dan itu sama juga hasilnya dengan E min 1 per 3 silahkan dihitung karena saya malas corek-corek terlalu panjang karena susah menulisnya juga E per E min 1 per 3 kalau tanya satuannya apa kalau misalnya yang gaya tadi Newton kemudian perpindahan itu meter misalnya maka ini satuannya Joule kalau mau lengkap dengan satuannya ya jadi satuannya dia itu sama dengan satuan energi oke ini juga nanti setelah ini dapat ditunjukkan bahwa usaha itu dapat dipandang sebagai atau dapat gak dipandang sih pokoknya usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik kok bisa seperti itu ya dapat ditunjukkan disini ya usaha itu adalah perubahan energi kinetik sebelum kesana gini gaya yang bekerja pada suatu benda atau partikel kan bisa banyak gaya gak cuma satu gaya gini dulu misalnya partikel melalui lintasan ini kemudian gaya yang bekerja pada partikel ini itu ada banyak banyaknya itu ya bisa bermacam-macam misalnya ada gaya yang kesana ada gaya yang kesana ada gaya yang kesana suka-suka ya ada bisa banyak gaya gitu dan masing-masing gaya ini bisa dihitung sendiri-sendiri berapa usaha yang dilakukannya usaha yang dilakukan oleh gaya yang saya lingkari ini misalnya itu tidak sama dengan usaha yang dilakukan oleh gaya yang yang ini tidak sama dengan ini dan seterusnya oke jadi tiap gaya itu bisa melakukan usahanya sendiri-sendiri ya pakainya ya pakai rumus f.dr tadi kemudian diintegralkan gitu ya misalnya ini f1 ya berarti f1.dr itu punya usaha sendiri f2.dr nanti kalau diintegralkan berarti menghasilkan usaha sendiri dan seterusnya oke tapi sekarang kita ngomong usaha oleh gaya resultan usaha oleh gaya resultan berarti semua gaya yang bekerja pada benda ini ya itu dijumlakan semua f1 plus f2 plus f3 dan seterusnya sehingga menjadi gaya total yang bekerja pada benda itu oke akhirnya kalau benda itu mengalami percepatan percepatan yang dialami oleh benda itu itu diakibatkan oleh gaya resultannya selesai oke sekarang kita ngomong dalam konteks gaya yang kita tinjau adalah gaya resultan nah nanti usahanya itu ternyata tidak lain adalah perubahan energi kinetik oke catat ya usaha gayanya adalah gaya resultan dan nanti usahanya itu ternyata adalah perubahan energi kinetik dan itu dapat kita tunjukkan seperti ini kita tunjukkan w itu kan integral f dot dr gini ya tadi ya ini misalnya dari dari 1 keadaan 1 keadaan 2 gini aja saya tulis gini ya 1 2 bakar mawi gak apa-apa oke f itu kan ma f itu ma adalah percepatan yang dialami oleh benda atau partikel tadi oleh gaya resultan ini batasnya saya juga males nulis kalau keseringan ya 1-2 gak apa-apa f itu adalah ma ma dot dr kan gitu nah kemudian A nya sendiri itu dapat diganti menjadi dv per dt kan tau kan bahwa A itu adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu A itu dv per dt oke maka dari sini maka W itu dapat saya tuliskan usahanya itu sama dengan integral apa tadi M ya M kali dv per dt dot dv eh sorry dot dr dot dr ya gini nah ini dari keadaan 1 keadaan 2 oke ini kemudian ini kan sekarang kita lebih lewes melihat seperti ini ya bahwa dv per dt sebenarnya pembagian cuman delta nya kecil sehingga limit menuju 0 tapi kan sebenarnya ini pembagiannya dv per dt itu maka kalau ini pembagian yang saya taruh ke sana juga gak masalah maka menjadi integral 1 2 m dv saya tulis gini mdv dot dr per dt juga boleh seperti itu nah dr per dt ternyata tidak lain adalah v ya ini tidak lain adalah v karena kecepatan adalah turunan posisi terhadap waktu nah dari sini akhirnya dapat dituliskan bahwa v itu sama dengan integral m ini ya integral dari keadaan 1 sampai keadaan 2 kemudian ini m kemudian dv dot v dv dot v lihat ini dv dot v ini ini saya gak tahu apakah sudah pernah dapat atau enggak ini di matvis sebenarnya ada di matematika fisika saya gak ngajar kelas ini ya matematika fisika di kalkulus vektor ini saya kasih tambahan sedikit karena kita butuh itu untuk mengerjakan dv dot v ini tahu rumus ini ya kalau di kalkulus ada rumus u kali v aksen itu sama dengan u aksen plus u aksen bentar bentar u aksen susah ya u aksen v plus u v aksen tahu rumus itu ya itu kalau turunan dari perkalian nah u v aksen itu kan sebenarnya d d u v d u v gini ya sebenarnya ya d u v per di di apa misalnya di x itu misalnya itu sama dengan d u per d x v sulitnya nulis d u per d x v ditambah dengan u d v per d x itu nah semuanya dibagi x kan ini ada pembagian dengan x ada pembagian dengan x kalau misalnya ini hilang ini hilang semua maka menjadi d u v itu sama dengan d u kali v plus u kali d v ya d u v d u kali v plus u kali d v itu kalau pada vektor itu juga berlaku seperti itu saya hapus aja kalau pada vektor turunan tapi untuk perkalian dot antar vektor nanti ya ini saya hapus ya oke kalau pada vektor maksudnya seperti ini d u tapi vektor ini dot v ini maka ini itu juga sama dengan du dot v plus v dot du sama seperti itu ini ada di kalkulus vektor ada di matematika fisika cuman gak tau apakah sudah dijelaskan atau belum semoga sudah ya seperti ini nah kalau misalnya ini ada di t atau di yang lain juga sama ini juga bisa dikasih di sesuatu di t misalnya di t ini juga sama seperti itu nah sekarang kalau u nya sama dengan v saya kembalikan lagi gak apa ya saya agak berpanjang lebar disini karena ini alatnya pakai ini memang d v dot v misalnya gitu ini kan dua vektor yang sama di dot kan d v dot v itu sama dengan d v dot v plus v dot d v v dot d v seperti ini oke dan ini kan sama kan keperkalian dot itu mau a dot v dengan b dot e itu kan sama maka hasilnya menjadi dua d v dua v d v kasih dua v dot d v karena v dot d v sama dengan d v dot v nah kemudian v dot v itu kan perkalian dot ingat ya misalnya a dot v berarti panjang a kali panjang b cos sudut antara a dan b kalau v dot v berarti panjang v kali panjang v cos sudut antara v dengan v sudut antara v dengan v kan dirinya sendiri kan sudutnya adalah 0 cos 0 itu 1 maka v dot v sama dengan v panjang v kali panjang v tidak lain adalah v kwadrat makanya ini boleh saya tulis d v kwadrat v kwadrat itu adalah panjang v v kali panjang v d v kwadrat ini enggak sulit tulisnya ini ya pokoknya d v kwadrat sama dengan 2 v dot d v sehingga v dot d v atau d v dot v ini sama juga dengan 2 v dot eh dua d v dot v juga sama nah maka d v dot v ini sama dengan d v kwadrat per 2 ini akan pindah luas ke sana nanti selesai oke maka ini sama dengan saya tulis disini semoga muat ya sama dengan integral 1 sampai 2 kemudian ini m berarti ada per 2 disini ya jadi m per 2 kali d v kwadrat d v kwadrat d v kwadrat gini ya oke kita lanjutkan di belakang ini alatnya tadi udah kita lanjut ke belakang maka w nya boleh ditulis sebagai oke m per 2 nya saya keluarkan ya dari integral gak apa-apa integral 1 sampai 2 d v kwadrat d v kwadrat d v kwadrat nah kalau seperti ini ya tinggal m per 2 d v kwadrat diintegralkan jadi v kwadrat kan jadi v kwadrat oke dan ini dari keadaan 1 ke keadaan 2 m v kwadrat per 2 m v kwadrat per 2 atau setengah m v kwadrat sama ya mau saya tulis gini juga boleh kan setelah m v kwadrat m v kwadrat setengah m v kwadrat itu apa itu adalah energi kinetik agak sulit ya nulisnya setengah m v kwadrat adalah energi kinetik oke maka ini tidak lain adalah energi kinetik sehingga w sama dengan energi kinetik di keadaan 2 dikurang energi kinetik di keadaan pertama oke maka w itu sama dengan ek2 min ek1 maka w boleh juga saya tulis sebagai delta ek perubahan energi kinetik ya ternyata usaha itu adalah perubahan energi kinetik oke ini penting untuk dipegang ya usaha adalah perubahan energi kinetik nanti juga dapat ditunjukkan kalau usaha itu boleh menjadi minus perubahan energi potensial kalau kita membahas jenis gaya yang konservatif tapi tidak saya bahas disini nanti di video yang berikutnya aja oke ya yang penting dipegang ini ternyata usaha itu adalah perubahan energi kinetik oke ini mau saya kasih tambahkan penjelasan sedikit bahwa usaha adalah perubahan energi kinetik usaha dikerjakan oleh siapa usaha itu dikerjakan oleh gaya oke ya gaya itu sebenarnya adalah transfer energi yang namanya gaya diberikan kepada benda itu masih ada terjadi transfer energi dari siapa dari yang memberi gaya kepada yang diberi kepada yang diberi gaya oke ya berarti gaya itu adalah bentuk transfer energi makanya kalau misalnya saya mendorong mobil gitu misalnya sehingga mobilnya menjadi awalnya dia menjadi bergerak oke ya maka berarti saya sedang men-transfer energi dari badan saya ke mobil tadi sehingga saya menjadi kecapekan tapi mobilnya menjadi bergerak yang bergerak itu berarti ada perubahan energi perubahan energi apa? perubahan energi kinetik gitu ya atau mungkin berubah jadi yang lain muncul panas dan lain-lain berarti ada ada energi saya yang berubah menjadi panas dan sebagainya seperti itu ya intinya adalah gaya itu adalah transfer energi nah kemudian kalau bendanya itu dikasih gaya kemudian berubah kecepatan ya kan muncul percepatan kan nah maka dia mengalami apa namanya perubahan energi kinetik ya kalau kecepatannya berubah maka energi kinetiknya berubah nah perubahan energi tadi yang dialami benda itu itulah yang disebut sebagai usaha maka usaha itu sebenarnya adalah selisih ini perubahan selisih dari energi kinetik ini sehingga satuan usaha atau satuan kerja itu sama dengan satuan energi dan karena energi itu adalah besaran skalar usaha juga besaran skalar satuannya sama yaitu Joule kalau dalam SI gitu ya oke untuk yang ini sampai sini nanti berikutnya masih tentang usaha lagi saya mau bahas khusus untuk jenis gaya yang konservatif sehingga terkait juga nanti dengan yang namanya energi potensial tapi gak di video ini di video berikutnya oke terima kasih ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati